Kita semua tahu kalau Tencent sangat ingin membuat ranah e-sport global kepada game Honor of King mereka. Hal ini sudah dikonfirmasi semenjak awal tahun kemarin. Tapi apa yang kita gagal prediksi adalah, Tencent sepertinya ingin menggunakan sistem franchise kepada e-sport game ini dari sekarang. Selamat datang di e-sport stake. Jadi, yes, kalian tidak salah dengar di sini. Honor of King baru saja mengumumkan adanya partnership program untuk ranah e-sportnya. Dalam penjelasannya, mereka mengatakan kalau untuk menjamin ekosistem e-sport secara global yang bagus, maka akan ada banyak organisasi e-sport global untuk bersatu dan bekerja sama. Nantinya mereka akan membuat turnamen kelas atas sekaligus konten e-sportnya. Tencent sendiri kemungkinan besar akan mengumumkan siapa saja organisasi ini pada tanggal 12 Juni mendatang. Tapi sepertinya kita sudah bisa menemukan beberapa di antaranya. RRQ dari Indonesia adalah salah satunya. Dalam turnamen Honor of King Invitational Season 2 yang akan berjalan di Malaysia, kalian bisa menemukan nama RRQ di sana. Selanjutnya ada nama Isurus dari Latam dan Food e-sport dari MENA. Menyisakan dua slot lagi yang masih misterius. Satu dari MENA dan satu dari Eropa. Ini juga jadi salah satu keuntungan dari tim partner, di mana mereka bisa langsung masuk ke dalam turnamen besar tanpa perlu menjalankan tahap kualifikasi. RRQ adalah salah satunya dan ini adalah alasan kenapa belum lama ini RRQ sangat giat untuk mempromosikan Honor of King. Melihat penjelasan yang ada sejauh ini, apa yang dilakukan oleh Tencent ini terdengar seperti sistem franchise yang digunakan oleh Valorant atau PUBG Mobile. Valorant milik Riot, mereka menggunakan sistem franchise untuk tiga regional. Di mana tim yang masuk ke dalam franchise, maka dipastikan akan selalu memiliki tempat untuk bermain di liga tertinggi gamenya. Tanpa perlu takut tempatnya akan hilang selama masih masuk ke dalam sistem franchise ini. Sistem seperti ini memang sudah terbukti sukses, dan cukup menjamin masa depan dari e-sportnya. Hanya saja yang membedakan dalam kasus Honor of King adalah umur gamenya yang masih muda. Baik Valorant dan PUBG Mobile atau bahkan Mobile Legends pun mereka ikut menggunakan sistem franchise seperti ini. Tapi keputusan digunakannya diambil ketika gamenya sudah berumur dan ranah e-sportnya sudah stabil. Sedangkan jika kita melihat Honor of King, mereka mengambil resiko yang lumayan tinggi di sini. Mengingat gamenya sendiri baru akan dirilis secara global sebentar lagi, alias untuk sekarang gamenya belum dirilis. Dan penonton e-sportnya juga masih bisa dipertanyakan apakah cukup untuk membuat ranah e-sportnya bergerak atau tidak. Namun semua ini adalah rencana dari Tencent. Dan dari apa yang kita tahu, riwayat mereka terhadap e-sport MOBA Mobile sangatlah menyenangkan untuk dilihat. Jadi bagi kalian yang ingin tahu siapa saja tim yang akan masuk ke dalam program ini, maka mari kita tunggu sampai tanggal 12 Juni mendatang. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!